Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinaldo Channel Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan tetap sehat ya Yang penting sehat guys Meskipun kita gak punya uang, yang penting sehat Karena keselihatan itu yang utama ya teman-teman Oke ya, untuk kesempatan video kali ini Aku ingin berbagi tips lagi ya Berbagi pengalaman lah ini guys Barangkali bermanfaat Karena sesuai di judul teman-teman Aku gak akan henti-hentinya terus berbagi Terus sharing kepada teman-teman semuanya Untuk ide jualan atau ide bisnis makanan seputar kuliner ya teman-teman Dan juga tentunya harganya tuh gak mungkin mahal-mahal ya Karena aku tinggal di desa Jadi menu ini atau bisnis ini sangat cocok dijual di desa Jadi videoku-videoku kedepannya aku akan selalu membahas kuliner ya Seputar bisnis jualan makanan Yang pastinya dijual di desa Yang jelas kalau di desa tuh kan gak mungkin mahal-mahal ya teman-teman Jadi dengan menu harga yang murah guys ya Karena aku ini jual di warung kopi Atau kedai kopi kayak gini teman-teman Tentunya kita harus pintar-pintar memanfaatkan bahan makanan yang ada ya teman-teman Kali ini aku akan berbagi ide buat teman-teman yang ingin buka usaha Ini dengan berbahan ini guys ya Indomie ya Karena kemarin-kemarin ini sangat viral sekali ya Makanan Indomie ini Jadi kali ini aku akan sharing teman-teman ya Berbagi ilmu sedikit ya teman-teman Kalau bermanfaat ya silahkan dicoba Ini istri lagi persiapan menu Sayang kira-kira masak apa Mami? Masak apa ya? Pokoknya bersepedes Pokoknya bersepedes Jadi disini nanti Bahannya ini Dari sini Dan kita akan olah mie pedas ya teman-teman Tapi disini kita namanya apa sayang? Sejenis mie jebeu gitu ya Atau mie nyonyor Atau mie apa sih Pokoknya jenis makanan yang pedas Karena ya teman-teman Kalau kita tuh Menu makanan pedas itu Insya Allah tidak mudah Tidak mudah apa Bosan ya teman-teman Dibandingkan makanan-makanan yang Manis atau sebagainya Karena pedas itu Menantang bikin ketagihan ya teman-teman Jadi langsung saja kita intip teman-teman Untuk bagaimana prosesnya Untuk menu kali ini ya Ini sangat cocok juga Untuk dijual di kedai kopi Atau warung kopi Kayak aku gini guys Enaknya gitu ya Kalau kita punya warung kopi Kita bisa jual Apa saja yang ada disini Dan bisa fleksibel guys ya Oke langsung saja kita intip Ya kita intip guys Nah ternyata ini udah disiapin Untuk anunya ya Tempat merebus airnya Eh merebus mie nya Dan ini bumbunya ya sayang Ya masih belum disalin Disalin Ini habis di onseng-onseng Di onseng-onseng bahasannya Untuk yang pertama Kita masukkan si Oh ini ada saringannya ya Teman-teman Biar gak ucul Ini warung kopi Ala restoran guys Jadi alatnya lengkap Oke kita tunggu dulu Ini kita tunggu dulu ya guys Sampai kurang mateng Terus ini berarti Dimasukkan juga ya Iya Oh ini tetap dimasukkan Meskipun sudah ada bumbunya Teman-teman ya Jadi Ini nanti sebagai Tambahan Ini ada resep rahasia Kalau teman-teman ingin tahu Jadi next video saja ya Untuk yang resepnya Kita lihat Prosesnya saja Membuatannya Kira-kira bahannya apa saja Ya simak saja ya Videonya teman-teman Karena aku juga Belum tahu ini Mami gak cerita guys Jadi gampang kayaknya teman-teman Ini hanya memasukkan Itu Ya bumbunya Gak ditambil sausnya Iya Saya tahan bentar Hehehe Kau kini di lombon Eh Sausnya belum dibuka ternyata Kalau kita salin Gimana ini Kita pakai saus Apa ini Saus Saus cabai Iya Pakai saus cabai Kalau aku pakai mereknya Mike Lewis Kalau teman-teman Terus kelari Mau pakai apa Kita tambahkan Satu sendok Lewis kayaknya mantap ini guys Kita tambahkan sedikit lagi Sudah Ini tinggal ngaruknya ya Soalnya belum dikendal Kita tutup-tutup Jangan lupa Kita tambahkan kecap Kecapnya Satu sendok THC Sedikit Soalnya kita udah terkecap Jadi kayak gini ya teman-teman Sekarang Kita masukkan Kunci Tadi yang tersebut itu level 1 ya sayang Ya level 1 Ini kebetulan Pas ada yang besar Jadi sekalian Kita Anu ya Bikin video guys Level 1 Takarannya kita pakai Satu sendok Setengah Ini mungkin satu sendok THC ya Tapi kita pakai pucuknya saja Oh Nah Seginilah ya Oke Level 1 Lari jumuhnya saja Udah Baunya guys Mantap Terus Sudah 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 Sangat lembut Tidak lagi guys Malum Ini minimalis Sekali Meja barnya Sotisnya gimana Kalau Kalau Sotiskan ada Kalau Topi Bisa Berarti yang biasa Kita jual 5.000 ya Teman-teman Ini hanya 5.000an Gak usah mahal-mahal Jadi sangat cocok Itu Ketika digunakan Apa Dimanfaatkan Bisnis Di desa Dan kita pakai Cup ya Teman-teman Untuk Anunya Yang 16 Os Ya Cupnya ini Kurang 16 Os Dia itu Benar Saya Oke Sudah Nah Ini bawang Bawang goreng sedikit Bawang goreng sedikit Bawang goreng sedikit Bikin Pemak news Dan Ini Oke Selesai Nah Jadi Ini ya Teman-teman Hasil Mantap Mantap Dan ini 5.000 Guys Mantap Mantap Oke ya Teman-teman Jadi itu Untuk Ide jualan Dari Indomie Aku ya Teman-teman Kita hidupin dulu Nah Semoga Dengan video ini Bisa membantu Teman-teman ya Buat yang jualan Jadi Sangat simpel Sekali Untuk Proses Pembuatannya Aku aja ini Masih belum Nyobain Guys ya Tapi sudah dijual Semoga bermanfaat ya Itu saja Jangan lupa Subscribe Karena Di channel ini Aku akan terus Berbagi Sharing Semutar Dunia bisnis Yang ada Di desa Utamanya Di bidang kuliner Guys ya Sampai jumpa Bye bye